Teman-teman, para sahabat tantangan perlu pahami ini. Bahwa otak pria dan wanita berbeda. Inilah yang perlu dipahami supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi, ya itu tadi, keriputan. Karena kalau enggak, kita kata, kenapa sih kok dia enggak pahami saya? Padahal saya itu maunya begini-begini. Dia pun harusnya ngerti saya, apalagi pacaran udah gitu lama. Kenapa dia enggak paham-paham? Terus sendiri godos, di akhir, wah, diem-dieman. Udah diem-dieman, tidur pun dibanyak balik muka, ya kan? Nah, akhirnya terjadilah keriputan yang enggak cuma sekali. Ayo makin berkembang, makin apinya makin besar. Jadi, para sahabat tantangan perlu memahami ini. Ya, dalam masa pacaran juga perlu pahami ini. Tapi umumnya nih, pada masa pacaran tuh ya, umumnya tuh hormon cinta itu tinggi sekali. Sehingga, sehingga ibaratnya itu, apa ya, kata dia bukan coklatnya, tai pun rasa, maaf ya, tai pun rasa coklat, kata gitu. Wah, itu bahaya sekali ya. Tapi ya, konon begitu, benar. Karena saking hormon cintanya itu tinggi sekali, itu bahkan mampu untuk menutupi semua. Nah, makanya disebut kekuatan cinta itu mampu untuk mengalahkan segalanya. Bahkan ya, sampai, ibarnya tadinya kita itu enggak semangat kerja, ya. Uh, jadi semangat. Nah, di sini kita perlu belajar hal-hal yang baik, kita makin upping, makin boosting, supaya makin membawa kita bersama proses dari perpasangan ini makin bisa membawa kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bersama, ya. Nah, di sini kita perlu makin mempelajari hal-hal sebegian. Oke, perbedaan pria, otak pria, dan wanita. Otak wanita, konon katanya, itu wanita ini punya kemampuan mengeluarkan kata-kata itu 20 ribu kata-kata per hari. Per hari, 20 ribu. Nah, kalau kita ngomong, coba deh, kita enggak bisa gitu, ya. Tapi ini di sini kita bisa paham bahwa kenapa sih wanita itu umumnya lebih cerewet, ya, daripada pria. Ya, karena pria itu cuma 7 ribu kata-kata per hari. Nah, inilah juga sebabnya kenapa ketika wanita itu, ketika dia stres, dia itu hanya butuh untuk mengeluarkan segalanya itu kata-katanya. Ya, mau disebut sampah, boleh. Hanya mau mengeluarkan sampah-sampah yang kekesalan yang ada di dalamnya. Ya, itu kata-kata itu tadi jepatnya keluar, semua. Karena yang habis sudah keluar, kayaknya lega aja. Di sini lah, para pria perlu memahami bahwa si wanita ini, ya, cerewet sih. Tapi kita perlu memahami bahwa karena dia punya kebutuhan ini, makanya sudah, biarkan dia ngomong. Nah, kadang-kadang pria ini, dia kan, si pasangannya ngomong, tahu nggak, di kantor tadi, si A itu nyebelin, begini, begitu, begitu. Nah, terus pria ini tujuannya baik. Terus dia bilang, oh, yaudah, kalau gitu yaudah, kamu nggak usah temenan sama dia. Coba, reaksinya apa wanitanya? Tambah marah ya. Iya. Karena mereka nggak perlu dikomentari. Hanya perlu para pria itu, oh, iya, oke, sip. Hmm, ya, hmm, gitu aja. Cukup, selesai. Masalah selesai. Kan dia cuma perlu dikeluarin kata-katanya. Biarkan dia sepuasnya mengeluarkan kata-katanya ya. Dan ingat, jangan sambil pegang handphone. Perhatikan, ya, perhatikan dia. Karena ketika anda sambil pegang handphone, sambil ngapain, tingkat emosinya akan makin naik. Merasa nggak diperhatikan, merasa nggak didengarkan. Itu kan yang mengeluarkan kata-kata, dia butuh untuk didengarkan. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian, si wanita ini, dia mampu mengingat rincian pertengkaran sampai sedetail-detailnya. Itulah sebabnya kenapa para wanita ini suka, yang sudah lewat, diomongin lagi, diomongin lagi. Nah, ketika para pria memahami ini, tentunya para pria akan, oh ya, memang otaknya dia begitu, ya sudahlah nature-nya. Kan akhirnya jadi yang pria itu lebih, ya sudahlah. Kalau mana selama ini pria ini, aduh, ribet banget sih, berisik-berisik banget, ini banget. Ya, iya, wajar. Karena para pria tidak seperti itu. Para pria itu boleh dibilang, kalau sudah ribut, ya sudah. Nanti apa-apa, mungkin sudah lupa gitu loh. Nah, para wanita ketika mengetahui ini juga, bahwa para pria itu bukan sengaja melupakan, tapi ya memang otaknya itu beda sama para wanita. Dengan memahami ini, otomatis wanita itu tentunya akan lebih nerima dan bilang, oh ya sudahlah, memang dia harus, nggak bisa mingat, ya sudah jadi lebih ada yang namanya pemahaman. Setelah pemahaman, baru kemudian penerimaan itu tadi. Lalu kemudian, nah wanita ini umumnya itu punya empati yang lebih tinggi ya. Bukan berarti pria nggak punya empati, enggak. Cuma memang bedanya begitu ya. Umumnya wanita itu akan jauh lebih bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dia akan begitu bisa seperti merasakan, oh dia lagi sedih, oh dia lagi gimana. Nah, kalau para pria itu, umumnya itu, boleh dibilang itu kurang peka terhadap emosi. Jadi kecuali seseorang itu nangis, oh dia lagi nangis, baru tahu gitu loh. Jadi wanita ini jangan berharap bahwa pria ini ngertiin dia. Weh, para sahabat tantangan, para wanita, para pria itu bukan dukun. Ingat ya, bukan dukun. Mereka bukannya tidak mau memahami Anda, tapi ya itu, memang perbedaannya otak pria dan wanita itu seperti itu. Lalu kemudian, oke, nah, para wanita itu memiliki sudut pandang yang lebar, namun jarak pandangnya itu pendek. Oke, berbeda dengan para pria. Pria itu jarak pandangnya itu jauh, bisa mereka jarak pandangnya itu jauh, namun sudut pandangnya itu pendek. Maksudnya seperti ini, nah, contoh ketika lagi jalan-jalan di mal nih, ketika lagi jalan-jalan di mal, para wanita itu, mereka itu kan sudut pandangnya lebar. Ya, jadi, karena sudut pandangnya lebar, ya, mereka itu mampu melihat apa yang ada di sekitarnya, tanpa mereka harus belok kanan, belok kiri, tanpa harus begini, begini, ya, jadi mereka akan lihat ketika ada wanita yang lewat, mereka akan lihat, wih, tuh sepatunya keren tuh, merek apa tuh ya, tuh tasnya bagus tuh, nah, tuh ada cowok lewat juga demikian, eh, cowok ganteng juga ya, tapi tanpa harus menengok kiri kanan, tapi beda sama para pria, kalau para pria, karena sudut pandangnya, sudut pandangnya itu pendek, sehingga mereka itu harus membuat gerakan, gerakan yang benar-benar terlihat frontal, akhirnya begitu, ada yang menarik-menarik, coba deh, semua yang melihat hal yang menarik, pastinya akan, mau dilihat, namanya menarik, menarik perhatian, pasti mau dilihat dong, namanya eking, pasti mau dilihat, ya kan, nah, ketika mereka melakukan, aksinya untuk melihat, nah, di sini lah, ketika para wanita gak paham, langsung di jewel, wah, genit, langsung terjadi masalah, langsung terjadi ribut, padahal, coba cek, para wanita juga begitu kan, nengok-nengok juga, gak cuma bedanya sama para pria adalah, mereka gak langsung begini-begini, gak langsung terlihat seperti lagi, memperhatikan yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, nah, para pria itu memang, karena sudut pandangnya itu pendek, mereka harus melakukan aksi itu, nah, dengan memahami otomatis, para sahabat tantangan yang wanita akan, oh ya sudah lah, memang yang indah-indah, yang bagus-bagus memang untuk dilihat, yang penting dilihat, tapi tidak ada niat itu, yang penting hatimu tetap untukku, itu saja selesai kan, jadi biarkan dia lihat, oh memang, yang bagus-bagus, yang indah-indah di dunia ini, memang untuk dilihat kok, nah, ini juga yang terjadi ketika di rumah nih ya, untuk pandang ini, wanita ini bilang sama pria, Pak, tolong dong cariin apa di sambal, di dalam kulkas, kulkas ya, kulkas kan cuma segitu ya, nah, para pria ini karena jarak pandangnya itu, jauh, dan sudut pandang-pendek, dia buka-buka, dia cuma bilang, gak ada, gak ada, no, para wanita kalau gak memahami ini, gak ada, gimana, oh gitu ada di sana, dibalik ini, di ini, wah, kayak ini, ya, para wanita perlu memahami ini, supaya apa, itu, gak keser berlebihan, gak marah berlebihan, gitu ya, oke, lalu kemudian, wanita ini multitasking, beda dengan para pria, ya, mereka itu fokus pada apa yang dikerjakan, kalau multitasking, maksudnya gini, para wanita itu bisa sambil masak, ya, sambil telepon, lalu sambil mikir apa, lalu sambil ngobrol sama, mungkin anaknya lagi ngajakin apa, mungkin masih bisa sambil ngobrol, mungkin masih bisa sambil mikir apa, wah, itu multitasking banget, tapi kalau pria enggak, nah, di sini para wanita itu perlu juga memahami, demikian juga para pria perlu memahami, para wanita itu perlu memahami, ketika para pria lagi nonton TV, terus kemudian wanitanya itu ngomong sama dia, eh, beb, tadi beb ya, panggilan saya, beb lah, atau saya, atau apa, nanti ya, saya, beb, ini nih, dia cerita nih, saya lagi tadi di kantor begini, begini, begitu, nah, ternyata si pria ini, setelah dia itu, mungkin lagi sambil nonton, setelah udah nonton, dia matiin, dia bertanya, ah, maksud lu apa, tadi ngomong apa, nah, wanita kalau enggak memahami ini, langsung muncul yang namanya salah paham, ketika salah paham, akhirnya jadi apa, marah kan, marah akhirnya jadi gimanaan yang timbul, ribut lagi, nah, makanya perlu memahami ini, ya, bahwa pria dan wanita itu memang berbeda, kenali perbedaannya, pahami perbedaannya, oke, dengan demikian, maka keributan akan lebih bisa diminimalisir.